Liga Champions Mari kita lihat 5 pencetak gol terbanyak Afrika sepanjang sejarah Liga Champions Yang pertama adalah Riyad Mahrez Bersama Leicester City dan Manchester City, Riyad Mahrez telah mencetak 16 gol sejauh ini Sepanjang karirnya, Mahrez telah memenangkan 3 gelar Liga Premier dan Mahkota Piala Afrika Tinggal trofi Liga Champions yang belum dirasakan oleh Mahrez Yang kedua adalah Sadio Mane Sadio Mane mencetak total 22 gol, di mana 13 gol tercipta di babak gugur Torehan itu lebih banyak dari Lionel Messi sejak awal musim 2017-2018 Sang penyerang telah membuat beberapa kontribusi yang menakjubkan ketika berhasil membawa Liverpool 2 kali melaju ke final Terutama melayan Bayern München pada 2019 Yang ketiga adalah Samuel Leto Samuel Leto sepanjang karirnya telah mencetak 33 gol di Liga Champions Dia adalah pemain Afrika paling sukses dalam sejarah Liga Champions setelah memenangkan gelar bergengsi ini sebanyak 3 kali Legenda Cameron itu meraih 2 kali juara bersama Barcelona, di mana dia mencetak gol di final 2006 dan 2009 Dia menambah 1 trofi lainnya bersama Inter Milan setelah pindah ke Italia Yang keempat adalah Mohamed Salah Salah adalah pemain lain asal Afrika yang mencetak gol di final Liga Champions Salah menjadi pencetak gol pada 2019 ketika Liverpool mengalahkan Tottenham Hotspur di final Sampai saat ini, Salah telah mencetak 36 gol di Liga Champions Superstar asal Mesir itu masih memiliki kesempatan untuk menambah beberapa gol lagi sebelum musim ini berakhir Yang kelima adalah Didier Drogba Didier Drogba memiliki sejarah hebat di Liga Champions Dia dipuji atas dampaknya di final Liga Champions 2012 saat Drogba mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir dan penalti yang menentukan Chelsea mengalahkan Bayern München di final Liga Champions 2012 Striker Pantai Gading ini tidak hanya mencatatkan namanya dalam pertandingan terbesar dalam sejarah The Blues Tetapi dia menunjukkan konsistensinya dalam kompetisi tersebut Dia telah mencetak 44 gol bersama Chelsea, Olympique de Marseille, dan Galatasaray Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share postingan ini agar terus mendapatkan update seputar dunia olahraga Terima kasih telah menonton!